Mas Pendi, ini yang ini berarti umurnya udah berapa nih? Baik, untuk yang disini, ini satu usia, ini satu angkatan Ini usianya baru sekitar 18 bulan, berarti satu setengah tahun Kalau untuk yang ini, yang besar ini, ini sekitar dua setengah tahun jalan ke angka tiga tahunan Kita juga semai dari biji semua dari sini Ini udah mulai dikasih gerak dasar ya? Ya, ini dari kecil memang udah kita kasih gerak dasar Dan seiring berjalannya waktu, ketika saya udah mulai nyemai banyak Itu kan jadinya kan tahu karakter dari Black Band sendiri ya Maksudnya sambil belajar secara otodidak, kita belajar masalah learning by doing ya Jadi itu lebih enak sebenarnya Nah, untuk harganya yang segini Kalau untuk yang harga segini, ini kan sekitar harga 800 ribu Ya, ini untuk sebesar ini Kalau untuk yang ini, memang kita udah harga mahal Nah, ini diangka 2 juta Nah, udah masih bisa nego lah 8 juta ya? 2 juta? Ya, ini harga ROTE 800 Ya, betul 800 ribu menit sebesar itu Ini sekitar tingginya Ini setengah meter 50 cm sampai 60 cm Dan besar batangnya sudah bisa dilihat Ini udah sebenarnya udah waktunya ganti media Dia itu pengennya yang padet Masih dalam hatian padet itu enggak gembur Tapi poros gitu, padet dalam hatian itu dia menopang akarnya itu benar-benar dia padet Tapi poros, ketika dikasih air Misalnya itu dia langsung poros Makanya saya pilih pasir, tali, sama sekali Kita dari usia biji sampai ke usia 6 bulan Itu pakenya polybag yang kecil, ukuran 20 cm Nah, ketika udah usian 5,5 tahun atau bahkan 1 tahun Itu baru kita pindah dengan polybag yang ukuran 35 cm Seperti ini Tanpa pemungkaran itu ya? Tanpa pemungkaran Jadi kita enggak pakai pemungkaran akar Karena memang yang pertama resiko Itu benar-benarnya pun juga untuk usia sekian Itu kalaupun mau dibongkar akar Dengan catatan jangan dicuci akar ya Media kita angkat terus kita mau tata akar itu enggak masalah Yang penting jangan dicuci Karena resikonya akan lebih tinggi untuk tingkat kematiannya Dan juga ketika misalkan ada teman-teman yang nyemai Terus mereka takut saat pemindahan Saran saya pemindah saat budas Usia sekian Sebenarnya bisa dibilang black man itu juga enggak Enggak inselahnya tidak ribet-ribet banget gitu Jadi dia juga termasuknya juga bandel dengan catatan yang udah tahu karakter dari pohon tersebut Nah, untuk ini umur berapanya? Kalau yang ini kita di usia 7 bulan 7 bulan Dari biji Jadi memang lamanya itu ketika usia dari biji sampai ke usia 4 bulan Itu memang agak perkembangannya ke lama 3 bulan lah Itu agak lama Harganya pipit yang segitu Kalau yang ini harga 150 ribu Ini usia berapa mas? Ini baru 13 3 bulan ya? Ini udah mulai bisa dilihat disini Udah apa namanya daun yang tua itu udah mulai muncul Ini untuk harganya segini dijual berapa? Kalau untuk segininya dijual di harga 100 ribu gigi 100 ribu gigi ya? Untuk si askia ini biasanya nanti sebulan lagi udah Karena pertumbuhannya kan sempat termasuk disini Ini udah 100% gitu ya Ini udah mulai candle-nya itu kan kecil-kecil Tapi udah mulai keluar Mulai keluar Bisa dilihat disini Nah ini candle-nya itu kan udah mulai keluar Ini kan Kalau bisa dilihat disini kan masih daunnya ada agak kebiruan Nanti kalau candle-nya udah mecah itu jadinya seperti ini Ini karakter daunnya udah bener-bener jadi udah tua Tuanya udah muncul Kalau udah seperti ini perkembangan cepat Yang ini usia berapa mas? Kalau yang ini kita baru usia 2 bulan Ini 2 bulan Pertama itu waktu sebelum kontes magelang Kita semai baru kita tinggal ke magelang Ini usianya itu berarti baru berapa bulan Ini perkuatnya isi berapa perkiraan? Macem-macem ya untuk perkiraan saya ini antara 150 sampai 200 Kalau yang rapat seperti ini dia bilang 200 Ini kerapatannya kan bisa dilihat Itu di harga berapa mas? Ini di harga 1,5 juta Isi 200 Itu jaminan kalau isi 200 itu saya bilang 200 Ya kalau kurang nanti saya tambahin Kalau saat pemindahan Karena memang itu masih keadaan seperti ini terus dipindah Kalau untuk bijinya mas dijual berapa mas? Kalau untuk biji per paketnya saya di angka 75 ribu Itu isi 52 ribu dari saya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya